Allah telah berfirman dalam hadis kudsi Ini haram tudul ma'alam si Aku kata Allah telah mengharamkan segala macam bentuk ketuliman terjadi Sehingga kalau kita merasakan suatu yang tidak nyaman Tidak boleh dalam benak kita terfikir ini ketuliman Allah kepada saya Makanya masalah itu akan semakin datang bertubi-tubi Kalau kita meyakini ini Harus ditobati dan ini dosanya lebih besar dari perilaku Kalau perilaku dosanya tobatnya dengan istighfar Tapi kalau pemikiran tobatnya dengan tesbih Nabi Yunus pernah berpikir ini saya Nabi Kok saya yang suruh nyemblong Diundi berapa kali yang keluar namanya Nabi Yunus Sempat terfikir dan itu tidak boleh Tapi pelajaran untuk kita Maka tobatnya Nabi Yunus supaya dapat pertolongan pakai tesbih salah satunya La ilaha ila anta subhanaka inikuntum minat alat ibn Mahasusi Allah, mahasusi artinya apa? Tidak benar Kalau ada pikiran ini dibersihkan dengan mentasbihkan Allah Mensusihkan Allah Dari prasangka kita menganggap Allah dolim Tidak boleh Harus ditobati dengan banyak tasbih Gimana cara membangun positifnya Ustaz? Makanya teman sekalian Orang kalau banyak robban adolam Mengaku kita yang dolim Bukan muncul Allah yang dolim Itu lebih cepat kelar solusinya dapat Nabi Adam cepat dibat pakaian Cepat dipertemukan dengan pasangannya Apa yang dilakukan? Bukan ya Allah kenapa engkau turunkan? Tidak ada Apa yang dilakukan lebih cepat Nabi Adam? Robban adolam na Angfusana Nah masalah rumah tangga Coba saling tunjuk-tunjuk Ini mama salah Papa salah Mama salah Terbang piring kemana-mana Tidak selesai kan? Coba nunjuk ngaca diri Ini salah ayah Ini salah mama Tunjuk gini lebih cepat Dapat solusinya Dibanding begini Jadi tidak boleh mengaprasangka itu Saya tambahkan lagi Gimana bangun proses positifnya Supaya kita menganggap Ini bukan gedoliman Allah berfirman dalam surah Al-Mulad Kita ini suruh lihat langit Sempurna ciptaan Allah di langit ini Tidak ada tiangnya Tujuh lapis langit Allah katakan Semua ciptaan Allah Selalu disendarkan dengan sifat Ar-Rahman Kenapa Ar-Rahman itu mengapit ujian? Bismillahirrahmanirrahim Tengah-tengahnya Alhamdulillahirrabilalamin Diapit lagi Ar-Rahman Rahasianya Karena setiap kita meyakini Semua ciptaan itu dari Ar-Rahman Kasih sayang Allah Hatta suatu yang gak enak pun Kita akan Alhamdulillah Kenapa? Mata rofi holkir rahmat Kamu gak akan pernah melihat Dari semua ciptaan yang Allah telah lakukan Itu ada cacatnya Sempurna Itu ujung kalimat kita nanti kesimpulannya Apa ya hikmahnya ya? Antri sempurna Sakit Siapa yang mengendali sakit? Tidak ada Tapi ternyata ada orang Yang tidak berhenti bermaksiat Kecuali dengan dia buat sakit Kakinya ada seorang mama Kalau gak dibuat sakit keluar malam dia Dibuat sakit Dia berhenti anaknya berharap Hari itu malam itu gak keluar Allah beri kebaikan kepadanya Doa anaknya terkabul Caranya dibuat kelihatan gak enak Maknya gak bisa jalan Tapi itu cara Allah kebaikan Untuk rumah tangga itu Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda